Global Rise TV Suara Kebenaran Publik Breaking News Ibu Irus Ibu Saati Ingin bertanya pak ini pada hari ini Tempatnya hari Selasa Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Desa Pasir sedang berjalan lancar dan kondusif Global Rise TV Pandeglang Senin tanggal 15 Mei tahun 2015 dilaksanakan di gedung kantor Desa Pasir sedang kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Kepala Desa Agus Wahyudin saat penyaluran juga dikunjungi pihak Muspika Camat Arief Mahmud SOS hadir pula Kapolsek Picung yang diwakili A Setiawan beserta jajarannya dan Posmil Bojong Hanapi juga hadir ikut membantu mengawal pelaksanaan penyaluran PKH dan BPNT demi tercipianya suasana aman dan kondusif Camat Arief Mahmud SOS saat ditemui awak media Global Rise TV untuk dikompirmasi terkait penyaluran penerima keluarga harapan PKH dan juga BPNT Bantuan Pangan Non Tunai Camat Arief Mahmud SOS kami mengunjungi guna memantau pelaksanaan penyaluran di setiap desa yang ada di kecamatan Picung mulai dari Desa Kadu Bera juga Desa Pasir Panjang Desa Ganggaeng Desa Bumur Copong Desa Pasir Sedang Desa Kelilitan Desa Kadu Pandak Desa Kolelet dan juga Desa Cihrang yang jumlahnya 9 desa yang ada di kecamatan Picung jumlah KPM penerima manfaat yang ada di kecamatan Picung 3.306 KPM yang jumlahnya 9 desa Camat Arief Mahmud SOS juga berpesan kepada semua kepala desa agar bisa menciptakan suasana aman damai dan sejahtera sehingga penyaluran Bansos PKH dan BPNT tersalurkan dengan baik jelasnya Camat Arief Global Rise TV Pandeglang Tarman Gojin mengabarkan Ingin bertanya Pak ini pada hari ini tepatnya hari Selasa Pak ya SNN Pak ya ada penyaluran BLT di Desa Pasir Sedang kecamatan Picung Bapak selaku Pak Camat memantau dari seluruh desa atau gimana Pak? Memangkinkan bahwa hari ini kecamatan Picung masyarakat penerima manfaat semua desa kebetulan pas hari ini juga jam segini saya ada di Desa Pasir Sedang untuk memantau penerima manfaat BLT baik dari PKH maupun BPNT yang kurang lebihnya 600 lebih mendekati di angka 700 KPM sebagai penerima manfaat semogaan apa yang diberikan bantuan ini oleh pemerintah kepada masyarakat betul-betul membantu banyak manfaatnya untuk kepentingan kebutuhan masyarakat baik anak sekolah maupun dengan kebutuhan hidupnya Alhamdulillah semua desa sedang berjalan dan sudah beberapa desa yang disalurkan ini tepatnya jam 1 lewat saya melihat langsung pembinaan Bapak semoga sukses dan lancar Selamat siang Pak ya selamat siang, saudara padamanya Terima kasih. 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 Terima kasih.